Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Acara 1 Indonesia 1 Kita akan kembali meneruskan perbincangan kita hari ini dengan Bapak Sutomo Bapak, seberapa besar sih Bapak peran agama untuk menuju 1 Indonesia 1 ini? Ya, kalau menurut kami di Hindu ini sangat besar agama peranannya di sebuah negara Apalagi negara Indonesia yang terus mengayomi, melindungi semua pemeluk agamanya Jadi, maka kita sebagai orang yang beragama yang diayomi oleh negara Ini wajib hukumnya, istilahnya ikut underbending Ikut merasa bahwa Indonesia ini adalah negara milik kita semua Milik kita semua yang harus kita jaga bersama Nah, tentunya kita harus mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran agama kita Sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing Saya pikir negara Indonesia yang punya 6 agama ini mesti mengajarkan tentang ajaran yang baik Kemudian, bagi pengenut-pengenut agama yang dari masing-masing agama itu Kalau terus patuh mengikuti dengan rasa kepatuhannya itu Di semua masing-masing agama ini tidak menyalahi, tidak melanggar dari ajaran agama itu masing-masing Saya kira ini akan bersinergi dan akan menuju ke Indonesia 1 Artinya apa? Indonesia yang bersatu Indonesia yang kuat, yang ayem tentrem Kertoturaharjo, bahasa dalangnya seperti itu Jadi, suatu negara yang harmonis, yang sejuk dan menyenangkan Tidak ada konflik, tidak ada kegaduan, tidak ada permusuhan, tidak ada bom Tidak ada konflik dan lain sebagainya Yang ada adalah senyum, sapa, yang menyenangkan Ini karena masing-masing semua agama akan mematuhi dari agamanya itu sendiri Dan dia tidak berani karena karmanya Jadi dari hukum karma itu kemudian dia akan memahami dan mematuhi Apa yang menjadi ajaran agama masing-masing Maka kemudian saya memberikan satu pemahaman Sebaiknya kita yang beragama di Indonesia ini Jangan kemudian mendahulukan agamanya Jadi yang katakan kita dulu kan adalah negara yang kita cinta ini dulu Maka kalau saya satu contoh, saya orang Indonesia yang beragama Hindu Artinya beda dengan saya orang Hindu yang ada di Indonesia Jadi kalau saya orang Indonesia yang beragama Hindu Saya orang Indonesia yang beragama Muslim Saya orang Indonesia yang beragama Kristen dan seterusnya Ini rasa kebangsaannya yang harus dikuatkan Bahwa kita itu adalah sama-sama orang Indonesia Bangsa Indonesia yang tidak memandang bahwa itu dari suku apapun Ini harus kita kuatkan Perkara agama itu silahkan lakum dinukum waliatin itu Jadi agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku Akan kita lakukan sesuai dengan apa yang saya yakini Saya akan patuh Dan ini kalau semuanya masing-masing seperti itu Akan bisa menuju Indonesia satu Oke berarti kembali kepada nasionalisme dulu ya Bapak ya Memunculkan rasa nasionalisme dulu tanpa memperhatikan perbedaan itu ya Bapak Jangan dipandang perbedaan itu ya Oke Bapak, lalu dari agama Hindu sendiri Bagaimana dengan pendidikan-pendidikan yang diberikan kepada anak-anak kecil ini Pak Adakah kelas-kelas khusus atau seperti apa? Ya, di Hindu itu ada yang namanya Ya ada playgroup, ada TK, ada pasraman gitu Jadi ada pendidikan formal, ada pendidikan non-formal gitu Jadi maksud kita kalau pendidikan formal ya memang kita seperti itu Tadi yang kita sampaikan bahwa ajaran budi pekerti, ajaran moral ini kan kayaknya masih kurang Makanya ditambah dengan di pasraman Di sana ada pendidikan-pendidikan khusus bagaimana kita diajari untuk sopan santun terhadap orang tua Diajari dengan unggah-unggah dan seterusnya Kemudian juga ditanamkan menjadi orang Hindu yang terus punya keseradaan baktinya kuat Jadi jadilah orang Hindu yang benar-benar Hindu, jadilah orang Kristen yang benar-benar Kristen dan seterusnya Artinya jangan mengaku bahwa saya orang Hindu tetapi kemudian lakunya, tindakannya, ucapannya ini tidak sesuai Ini yang tidak kita harapkan Maka mulai dari kecil kita terus tanamkan itu semua Kemudian tentang hukum karma ini terus tetap kita kuatkan Artinya apa? Kita kalau menanam itu mesti kita akan menuai Makanya kita sebaiknya menanam yang baik supaya kebahagiaan, kesenangan tetap ada dalam batin kita Oke saya setuju sekali Bapak, apa yang kita tanam itu nanti pasti yang akan kita tuai ya Bapak Oke baik, Bapak pertanyaan terakhir di segmen ini menurut Pak Sutomo sendiri Bagaimana sih langkah yang harus dilakukan pemerintah saat ini untuk menuju satu Indonesia satu? Ya, ini sebetulnya tidak hanya pemerintah saja kalau menurut saya Harus semua komponen yang ada semua apa ini namanya unsur yang ada dalam satu negara ini gitu Jadi di sini ada yang namanya pemerintah ya pimpinan gitu ya Kalau menurut Hindu itu kan ada yang namanya apa itu namanya delapan sifat kepimpinan gitu Jadi kalau yang dinamakan di Hindu ada apa itu namanya delapan sifat kepimpinan yang itu semua harus dilakukan dengan rasa tulus gitu Jadi delapan sifat kepimpinan itu antaranya disitu ada sifat-sifat alam Jadi sifat angin itu menyejukkan, sifat air itu menyegarkan, sifat pan api itu memperalina Artinya kalau ada hal yang tidak benar ya harus kita berani untuk memberantas gitu Salah satu diantaranya seperti itu Jadi asta berata namanya Di Hindu itu ada namanya asta berata Jadi asta itu delapan, berata itu sifat kepimpinan Nah ini harus dilakukan oleh pemerintah kita, oleh pimpinan kita dan kita sebagai warga negara yang baik Ini harus ikut ya Harus proaktif maksud saya Sebaik apapun yang memberikan satu pendidikan, yang memberikan satu pengarahan, yang memberikan satu arahan Tetapi kemudian yang diarahkan ini tidak nyambung, tidak bersinergi, tidak kayung bersambut Ya tidak bisa kompak, tidak akan bisa berhasil Maka kemudian yang harus dipanamkan adalah pentingnya untuk memberikan satu kesadaran Bahwa kita sebaiknya menjadi warga negara yang patuh Kemudian dari segi pemerintah pun juga memberikan satu pemahaman, memberikan satu pengayuman, memberikan satu keteladanan yang baik Artinya ini sudah mulai ada pemberantasan korupsi Kemudian hal-hal yang tidak baik ini sudah kelihatan semua Nah ini harus diteruskan supaya menjadi contoh bahwa ini loh kehidupan kita Yang tidak baik pun akan, sehingga salah mesti seleh Sehingga benar mesti bakal ketemu Ya ini satu bukti bahwa kita harus tetap bersinergi antara pemerintah dengan kita sebagai warga negara yang baik Berarti memang untuk mewujudkan satu Indonesia satu ini adalah tugas kita bersama ya Tugas kita bersama, tidak bisa Bukan tidak bisa kepada pemerintah saja ya Tidak bisa, cuma pemerintah saja kemudian masyarakatnya duduk manis tidak bisa Kita harus proaktif dan saling dukung-mendukung, saling bersinergi Oke, tentunya juga diharapkan kerjasama dari semua masyarakat, dari elemen-elemen apapun itu untuk kita bisa mewujudkan satu Indonesia satu Ya contohnya dari lingkungan kita dulu Dari keluarga kita dulu Jadi coba kita membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang Sugino Bawantu kalau di Hindu seperti itu Jadi dari sana timbul keluarga yang enak, yang murah senyum, yang damai Kemudian keluar ke lingkungan juga seperti itu Kepada lingkungan yang paling besar di perdukuan, desa, dan seterusnya Nah akhirnya itu akan tidak menutupkan timbul rasa yang sejuk, yang harmonis, yang damai dalam negara yang kita cintai Oke, Pak Stomo tentunya kita sudah berada di penghujung acara ini Bapak Sebelum menutup perjumpaan hari ini, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa, Pak silakan terkait dengan Menuju Satu Indonesia Satu Ya, jadi dalam kesempatan ini saya mohon kepada khususnya umat Hindu di Kabupaten Malang Untuk terus kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita Kewajiban kita sebagai manusia harus berbuat yang baik Kewajiban kita sebagai warga negara, kita juga harus melakukan hal-hal yang positif Dan kita harus jauhi apa yang menjadi larangan-larangan itu di agama kita Juga kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangan dalam hukum pemerintahan kita Supaya kita tetap menjadi manusia yang baik dan bisa menanamkan karma yang baik Karena karma itu akan menambah rasa kenyamanan dalam hidup kita Karma yang baik itu bisa menambah kedamaian dalam diri kita Dan itulah yang harus kita lakukan supaya kita bisa ikut menyongsong dalam Indonesia Satu ini Oke, terima kasih Terima kasih banyak Bapak Sutomo atas dialognya hari ini Kiranya bisa menjadikan inspirasi bagi pemirsa dan juga manfaat banyak kepada pemirsa Untuk bincang-bincang kita kali ini Ya pemirsa, terima kasih atas kesempatan Anda menyaksikan Satu Indonesia Satu Saya Gisela Tahapari beserta guru yang bertugas hari ini Pamit undur diri dari hadapan Anda Selamat menunjukkan aktivitas Anda Selamat malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!